Pemirsa Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, Kurniadi, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Selain Kurniadi, penyelidik KPK juga menahan dua tersangka lain, yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Mataram, Yusriyan Syafajrin, dan Direktur PT Wisata Bahagia, Liliana Hidayat. KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, Kurniadi, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Mataram, Yusriyan Syafajrin, dan Direktur PT Wisata Bahagia, Liliana Hidayat. Ketikannya keluar gedung KPK secara terpisah dengan menggunakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan tangan di borkol. Penyelidik menahan ketikannya di rumah tahanan yang berbeda. Kurniadi ditahan di rutan C1 KPK, sementara Liliana Hidayat di rutan K4 KPK, Sedangkan Yusriyan Syafajrin ditahan di rutan KPK Cabang Pondam Jaya, Guntur, Jakarta. Dalam kasus dugaan suap ini, Kurniadi dan Yusriyan Syafajrin menerima suap sebesar Rp1,2 miliar dari Liliana untuk mengurus perkara izin tinggal dua warga negara asing. Mungkin beliau masih kaget, tapi hari ini poin-poinnya mungkin akan disampaikan besok setelah kami ketemu dengan klien kami. Hasilnya seperti apa akan kami sampai ke media, karena untuk materi hukumnya kita belum tahu. Karena sampai hari ini kan penyidik belum membuka poin-poin pemeriksaan kepada kami maupun kepada... Artinya bahwa dengan penahanan menerima dulu.